Halo Mams, hari ini aku mau share barang-barang empasyi yang akan aku gunakan untuk empasyi anak aku yang ketiga Karena ada anak aku yang ketiga, jadi aku tuh pilih barangnya beda-beda ati-ati banget Karena anak-anak aku yang sebelum ini tuh, aku beli barang banyak-barang kayak mangkuk banyak, sendok banyak gitu Cuma udah bener-bener gak pake, jadi yang kali ini aku bener-bener pilih banget supaya gak berbazir ya Karena lagi pandemi ya Mams, jadi barang-barang ini kebanyakan tuh aku beli online Ada yang dari Wise Baby dan juga ada yang dari A2Z Family Store Aku belinya online semua, nah kecuali ada beberapa dari kado juga sih Jadi yang pertama, ini ada kursi makan dari Right Start, ini kado dari ipar aku Jadi dia ini 4 in 1 ya, kakinya ini bisa dicopot Terus nanti bisa dipake-pake rodanya ini, jadi bisa jalan-jalan, sambil makan bisa didorong-dorong gitu Sini ada buat kakinya Terus selanjutnya, ini ada Baby Puree, Baby Food Processor dari Unyu Ini kebanyakan kado juga dari ibu-ibu Ibu-ibu di sekolah anak aku Ini itu steam, steamer, dan blender Jadi satu, jadi kalau mau masak itu tinggal masakannya dimasukin di dalam sini Maksudnya bahan makalanya dimasukin di dalam sini Terus nanti kalau udah mateng bisa di blender gitu Terus selanjutnya ini ada lagi silicone tray Ini buat masuk-masukin kayak kaldu atau bubur yang udah jadi Tapi mau dimasukin dalam freezer itu bisa dimasukin dalam sini Terus satu lagi ada botol minum, aku cuma beli satu doang Aku beli yang ini, si Mac-Mac ini Sebenernya banyak sih botol minum di luar sana ya Cuma aku baca-baca yang Mac-Mac ini tuh bisa disteril Jadi dari spotnya ini bisa disteril Terus semua bagiannya ini bisa disteril Terus kalau spotnya udah jelek juga dia bisa beli lagi yang baru Jadi akhirnya aku beli yang ini Terus yang penting juga Aku beli ini Food Scissors ya Jadi ini buat potong-potong makanan Nanti misalnya kayak daging atau mie gitu ya Kalau anaknya udah 8 bulan ke atas ya Nah aku beli ini yang dari Marvella Karena dia ini ujungnya dari porselain Jadi gak karatan gitu Dan ini ada case-nya juga Jadi bisa dibawa pergi-pergi Terus selanjutnya aku punya bib Aku beli bib itu cuma 4 yang baru Ini ada silicone bibnya 2 Terus aku beli ini Apa namanya bib yang dari kain gitu Ini dari Little Farmer House Aku beli 2 juga Karena menurut aku cukup sih Kayaknya 4 aja ya Karena belum tentu juga Anaknya lagi mood juga pakai bib gitu Jadi mendingan coba beli 4 dulu Terus selanjutnya ini ada lagi Yang disposable baby bibs dari Marvella Ini kalau dipakai buat jalan-jalan sih Jadi rencananya aku mau taruh ini beberapa gitu Di dalam diaper bag buat jaga-jaga Kalau misalkan tiba-tiba di jalan lagi mau makan Terus sendok Aku cuma beli satu yang terpisah Ini doang nih dari sugar baby Jadi aku beli ini karena yang ada casingnya Jadi bisa dibawa pergi-pergi juga Aku cobain satu dulu Terus aku juga beli ini Dr. Brown's travel fresh bowl and spoon Jadi dia ini Apa sih buat kalau pergi-pergi juga ya Karena kan nanti kalau anak udah bisa jalan gitu Mereka suka udah gak mau duduk di high chair Jadi makannya sambil kayak Melangkak atau kemana gitu Jadi aku beli yang ini Ini ada tutupnya Jadi kalau dibawa-bawa keluar gitu Dia tetap bersih Terus dia dapet sendok juga Terus ini aku juga beli saringan Ini saringan Jadi nanti kalau habis di blender makanannya Itu mau disaring lagi pakai ini Aku sebenarnya kemarin cari yang stainless Cuma gak dapet Jadi coba aku pakai yang ini dulu Terus ini ada lagi Food container dari Little Dimple Itu bahannya dari kaca gitu Jadi dia bisa dikukus Bisa masuk microwave Bisa masuk freezer juga Jadi rencananya kan Kalau baby 6 bulan itu Makannya masih sedikit banget ya Jadi rencananya aku bikin itu Buat 2 hari Nah 2 hari Yang sisanya belum dimakan hari itu Aku masukin ke dalam kukas Aku masukin ke dalam sini Terus besoknya bisa diangetin juga Pakai tempatnya ini Terus selanjutnya Yang ini sebenarnya gak gitu penting sih Ini tuh snack cup gitu ya Di dalamnya itu kayak gini Buat ditaruh apa sih Sereal-sereal yang kecil-kecil itu loh Jadi ini kan ada Kayak gigi-giginya ini ya Jadi kalau misalkan dia kebalik Itu gak langsung tumpah semuanya Ketahan sama si gigi-giginya ini Terus ini feeding setnya Kemarin itu aku cari Kayak lumayan lama banget Aku cari feeding set yang aku mau beli Jadi sebelumnya tuh Anak aku yang sebelumnya pakai merk pigeon Dan oke-oke aja sih Cuman Kali ini aku pengen coba merk yang baru Terus aku nemu ini merknya Richelle Yang bikin aku suka adalah Dia itu Mangkoknya ada tutupnya kayak gini Jadi bisa ditutup Terus di bawahnya itu ada silikonnya Jadi kalau mau ditaruh di High chair Itu dia bisa gak copot-copot Tapi silikon ini bisa dicopot Misalkan kita udah gak pakai lagi Nah bisa copot kayak gini Jadi dia tinggal Mangkoknya aja Terus ini udah dapet mangkok Mangkoknya dua Sampai kecil Sampai mangkok ini Dapet juga kayak gelasnya kayak gini Terus dapet sendoknya Juga Sama garpu Sama dapet pilungnya Yang piring tiga divider kayak gini Nah ini juga ada silikonnya di bawahnya Begini dan silikonnya bisa dicopot Dan aku beli yang ini tuh kemarin Karena dia katanya bisa disteril juga Tuh Ya dia bisa disteril Yang malah ini selain bareng-bareng yang disini itu Ada juga yang gak aku tunjukin Yaitu kayak pisau, talenan, terus juga Apa sih, wajan gitu ya Untuk tumis-tumis bumbu Itu gak aku tunjukin disini Tapi akan aku pakai juga Ini pasti Nah jadi Segitu aja Bareng-bareng yang aku sharing hari ini Dan semoga bermanfaat ya ma'am Sekian ini videonya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax